Narkoba itu bukan hanya dijauhi, tapi kita perangi. Fight against drugs. Dengan solusi gerakan positif. Generasi muda harus melakukan gerakan positif. Karena hidup kita sebentar. Jangan kita buat hidup kita dengan gerakan negatif. Sesuatu yang positif itu membuat hidup kita lebih baik. Jadi saya minta dengan generasi muda, kreativitas dengan hal yang positif. Generasi muda harus maju terus, pantang mundur. Ya, solusinya itu untuk memberantas narkoba. Dari generasi muda, harus kita dampingin dengan kewirausahaan. Karena banyak pelaku pengedar narkoba, ataupun pemakaian narkoba. Narkoba karena perekonomian yang dibawa rata-rata. Sehingga mereka berani menjual barang haram itu demi meningkatkan ekonomi. Karena kan sesuatu yang bahaya itu, otomatis pendapatannya lebih. Karena resikonya tinggi, pemasukannya tinggi, kan begitu. Jangan hanya bisa bilang, jauhi narkoba. Atau jangan jualan narkoba. Jangan cuma misalnya bilang begitu. Tapi kasih kasih solusi. Narkoba ini bahaya. Bisa ngancurin hidup ND, keluarga ND. Nah, solusinya, yuk. Sekarang yang disukain apa nih? Sama teman-teman pemuli. Kewirausahaan ini kan ada dana guru. Credit usaha rakyat. Credit usaha rakyat ini diturunkan pemerintah melalui bank-bank pemerintahan. Bank-bank BUMN. Nah, itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pelaku narkoba tadi, kita arahkan. Bikin usaha. Misalkan UKM, jual makanan. Cara jual makanannya gimana? Kita ajarkan. Kita siapkan timnya. Bekerja sama dengan organisasi usaha. Ada HIPMI, ada KADIN. Kalau perempuan ada IWAPI. Ya kan? Terus ada HIPPI. Banyak sekali organisasi usaha yang ada di Indonesia tinggal bagaimana di link and match. Demi memberantas peredaran narkoba dengan solusi. Solusinya usaha tadi. Nah, kalau mau solusi usaha, jangan yang ngajarin orang pemerintahan. Tapi pelaku usaha langsung. Untuk membantu perekonomian kota Bekasi, otomatis kan ini luas kota Bekasi. Banyak bidang-bidang usaha. Saya akan kembalikan lagi kepada generasi muda. Kalau bisa dibilang kids zaman now, mereka sukanya apa sih? Usaha apa? Yang saya tahu sekarang kan digital. Di era digital ini, apa yang mereka butuhkan sih untuk mengembangkan usaha digital tadi? Kita link and match kan dengan anggaran pemerintah. Dan akur tadi untuk mendukung usaha-usaha kids zaman now tadi. dengan pendampingan oleh pelaku usaha profesional. Nah, itu dulu. Jadi, jangan sampai mereka ini bahasanya itu liar. Liar itu maksudnya mereka tidak mengerti cara membesarkan usahanya, tapi mereka hanya mengerti kreatifitasnya, sehingga besarnya cuma sebentar, habis itu hamburukkan, jangan. Kasian. Kreatifitas mereka ini hebat, tapi mereka kita pandu bagaimana mengelola usaha dari hasil kreatifitas mereka. Karena belum tentu, pekerja bisa jadi pengusaha. Tapi kalau mereka dikasih pendampingan, yang tadinya pekerja, hasil kerja, hasil karya mereka bisa menjadi nilai usaha. Yang beri kesinambung sehingga menjadi besar.